Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Tuhan Yesus, inilah kesalahan yang telah kami membuat Dari yang sengaja maupun tidak kami sengaja Dari kesalahan-kesalahan kecil hingga kesalahan yang paling besar Tuhan Yesus, tolong berkati Kiranya Engkau selalu melihara kami Supaya kami bisa lebih bisa melihat mana yang baik dan mana yang salah dari matamu itu Dalam mati Yesus kami berdoa, amin Berita anugerah ini terambil dari lukas 6 ayat 36-37 Boleh aku minta tolong Mathea buat membaca ayatnya Berita anugerah Anda kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Lukas 6 ayat 36-37 Terima kasih Mathea Kemudian untuk merespon berita anugerah kali ini Ayo kita nyalakan kamera kita dan menyanyikan lagu Salam Daman Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengambunan jadi beri Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengambunan jadi beri Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Selalu kita saksikan banyak sekali Pertolongan Tuhan di hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sekalipun Pertolongannya pun selalu ajaib Oleh karena itu Mari kita puji hidup dia Dengan menyanyikan lagu pertolongan Hatiku tenang Berada dekatmu Kau yang melihara hidupku Pertolonganmu Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah Memikan hatiku Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganmu Bekerja Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah Memikat hatiku Kini mataku Tertuju Padamu Kurasakan Kasihmu Tuhan Pertolonganmu Begitu Ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Terima kasihmu Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga sore hari ini kami bersyukur Karena di tengah situasi pandemi yang memisahkan kami untuk bertemu secara fisik Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk tetap bersekutu dan beribadah Tuhan jamahlah saat ini Anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka Sehingga Tuhan setiap momen yang Mereka jalani pada sore hari ini Tidak terbuang Tidak terbuang dengan sia-sia Tuhan Tidak terbanyakan hambamu ini Sehingga hanya kebenaran firmanmu sajalah yang boleh disampaikan kepada kami Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Selamat pagi semuanya Eh selamat pagi Selamat sore ya Kebiasaan Pagi-pagi By the way gini Saya merasa bahwa Kayanya hari ini mungkin hari Terakhir saya bisa ketemu dengan kalian ya Jadi kalau tidak keberatan Mungkin boleh dinyalakan kameranya Saya pengen memandang wajah-wajah remaja Untuk terakhir kali Ini kok ada remaja Udah berumur kelihatannya Pake baju pink Tak bonar ya Oke yang lain-lainnya Masih belum pada ini ya Saya minta waktu mungkin Satu atau dua menit ya Saya pengen Melihat wajah-wajah remaja Oke Ini masih banyak yang belum Masih banyak yang belum menyalakan Oke mudah-mudahan internet Koneksinya Tidak ada masalah ya Oke saya Sebelumnya saya minta maaf ya Kalau tiba-tiba nanti Internetnya terputus Somehow Kabel internet saya Itu Putus ya Terputus Saya pakai hotspot Mudah-mudahan tidak ada halangan Kita doakanlah Sampai tidak ada masalah ya Oke Hari ini Saya Mendapat topik yang Ringan Saya suka dengan topik ini Karena Saya bisa sharing pengalaman Kepada kalian ya Suara saya masih bisa kedengaran gak? Bisa pak Bisa ya Oke Lebih bagus saya aja yang share screen kali ya Daripada ini Bisa Saya aja yang share screen Jadi saya bisa Full control Bisa lihat ya Bisa pak Oke Saya dapat Tugas yang Sangat menarik Sebetulnya Untuk Membagikan Satu Pengalaman Tentang menjadi Entrepreneur Nah Mungkin Saya ingin Tanya dulu Satu Dua Anak Disini Ada Enggak Yang Punya Cita-cita Jadi Pengusaha Kalau Ada Mungkin Boleh Apa ya Kalau disini Apa tuh Istilahnya Chat Itu To everyone Siapa Di antara Kalian Yang Punya Cita-cita Ingin jadi Pengusaha Jadi Saya Berharap Paling tidak Ada Satu Atau Dua Atau Tiga Orang Jadi Pengusaha Oh putus Putus Iya Putus Putus And Dua oo Here Terima kasih. Oke, saya mau balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, apakah ada di antaracita untuk jadi pengusaha? Silahkan di chat saja ke semua ya, nggak apa-apa. Saya pengen tahu. Ada berapa orang yang punya cita-cita pengen jadi pengusaha? Nggak ada ya? Waduh, sedih sekali. Oke, kalau begitu mungkin siapa yang adminnya? Karena saya nggak bisa pakai HP, jadi saya terpaksa minta tolong ke admin. Oke. Yang materi saya tadi di share screen, tolong. Oke. Di slide itu, slide show. Topik yang diberikan ke saya itu tentang entrepreneur muda ya. Entrepreneur itu bahasa Indonesia-nya wira usaha. Jadi, kalau bahasa bisnisnya ya pengusaha ya. Nah, saya ingin kasih satu quiz. Back, back, back. Jangan langsung. Tadi udah ketahuan ya. Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah nanti. Mau di chat ke saya atau ke Tante Winnie, silahkan. Saya catat saja ya, kalau begitu. Siapa yang tahu? Ini gimana caranya untuk tahu? Nggak ada ya? Belum, belum ada. Oke. Close. Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, next. Jadi, abang kita ini namanya James Prananto. Ada yang kenal nggak James Prananto ini siapa? Mungkin saya yakin sebagian besar dari kalian nggak kenal. Tapi kalau saya sebut produknya, saya yakin banyak yang tahu ya. Oh, Ifana udah betul ya. James Prananto adalah founder dari outlet Kopi Kenangan. Jadi, dia berhasil membuat kedai kopi itu menjadi satu outlet yang banyak sekali cabangnya ya. Setahu saya ada beberapa puluh ya di seluruh Indonesia. Jadi, James Prananto ini salah satu founder dari Kopi Kenangan. Oke, tokoh yang kedua. Mungkin anak, tolong. Ada tadi cewek siapa? Nah, oke. Ini ada yang tahu? Ini siapa namanya? Ini siapa? Tidak tahu ya. Coba, next. Oh, Petra ya. Petra tahu ya. Jadi, tadi Ana sama Petra yang dapat hadiah. Ana sama Petra. Oke, jadi Amanda Cole ini adalah founder dari Sayurbox. Jadi, rasanya mungkin Kak Cindy tahu Sayurbox. Karena waktu pandemi, itu Sayurbox ini cukup booming ya. Karena orang pada takut belanja, terus akhirnya beli lewat aplikasi ini. Jadi, Sayurbox. Nah, kenapa dua tokoh ini saya tampilkan? Karena pada tahun 2021, mereka berdua itu adalah dua orang dari 10 entrepreneur muda di Indonesia. yang masuk Forbes 30, under 30. Jadi, satu tokoh yang masuk di Forbes. Ini banyak, 43. Kenapa? Halo? Siapa tadi? Oke, saya lanjut ya. Jadi, mereka berdua itu masuk dalam 10 inspiring young entrepreneur di Indonesia. dan karena prestasinya mereka masuk ke dalam satu majalah yang cukup terkenal. Biasanya majalah itu melis orang-orang yang terkenal dan mempunyai pengaruh. Nah, ini adalah entrepreneur-entrepreneur muda di Indonesia yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, mereka belum bisa dikatakan sebagai konglomerat. Belum ya. Karena masih jauh dari sana. Tetapi apa yang mereka lakukan itu luar biasa gitu ya. Kayak misalnya James Prananto, itu dia bisa melawan dominasi dari franchise kopi-kopi yang terkenal di dunia. Misalnya Starbucks, atau katakanlah Coffee Bean, atau Mr. Kopi gitu ya. Nah, dia bisa tuh menciptakan satu positioning yang baru, sehingga si James Prananto ini dengan kopi kenangannya itu bisa booming. Jadi, produknya cukup unik dan bisa diterima di kalangan anak-anak muda. Sehingga prestasi ini membuat James Prananto masuk dalam POPs 30 Under 30. Lalu Amanda Cole juga, dia luar biasa ya. Masih muda sekali, terus dia justru di tengah pandemi, namanya berkibar. Karena dia berhasil membuka satu konsep baru ya. Jadi, istilahnya menyediakan produk-produk sayuran yang sekar melalui satu platform digital gitu ya. Jadi, mereka ini orang-orang yang menurut saya hebat ya. Bayangkan saja, belum umur 30 mereka sudah punya prestasi yang luar biasa. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai entrepreneur. Apa sih sebetulnya definisi dari entrepreneur itu? Next slide, please. Jadi, ini bukan definisi dari saya ya, tapi ini adalah definisi yang saya dapat dari kamus. Nah, entrepreneur itu artinya seseorang yang mempunyai dan membawa sumber daya, baik itu tenaga, material, maupun aset, pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu perubahan atau menambah nilai yang lebih besar dari nilai yang sebelumnya. Contoh nih, kalau misalnya orang kayak... Maaf Pak, putus-putus. Kalau misalnya kita beli di abang-abang, paling mungkin harganya Rp. 5.000 melalui kopi kenangan. Jadi, itu adalah salah satu untuk menentukan cara produksi yang baru atau membuat standar operasional yang baru sehingga bisa memasarkan produknya dengan baik. Nah, dua kriteria ini itu masuk di dua tokoh yang tadi saya sebutkan. Jadi, untuk menjadi entrepreneur itu nggak harus kaya dulu. Nggak. Entrepreneur itu adalah orang yang bisa membuat terobosan atau inovasi. Itu adalah definisi dari entrepreneur. Kalau misalnya entrepreneur harus berarti orang yang kaya, tentunya tidak selalu. Karena entrepreneur biasanya adalah orang yang penuh dengan ide-ide inovasi. Jadi, jangan langsung dikaitkan bahwa entrepreneur itu pasti orang yang kaya banget gitu ya, atau crazy rich ya. Bukan. Tapi orang yang bisa menggunakan potensi-potensi yang ada dan menginovasi potensi itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Nah, dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tertarik untuk mendorong anak-anak remaja agar mau menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha muda. Dengan kondisi teknologi yang sangat maju seperti sekarang, hal itu sangat dimungkinkan. Zaman saya itu saya berumur 31 tahun ketika saya mendirikan perusahaan sendiri. Nah, anak-anak yang tadi, apa namanya, kawan-kawan yang tadi saya sebutkan, mereka itu start jauh lebih awal daripada saya. Jadi, mereka mungkin umur-umur 23-24 itu sudah merintis satu usaha, sehingga ketika berumur 30 tahun, itu usahanya sudah berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar. Nah, teknologi atau kesempatan-kesempatan di era digital ini itu sangat-sangat memudahkan sekali buat kalian untuk bisa menjadi entrepreneur. Tetapi, sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin kita melihat dulu konteks tentang kekayaan menurut Alkitab. Jadi, saya tidak mau misalnya mendorong kalian menjadi entrepreneur supaya menjadi orang yang kaya. Tapi enggak. Saya ingin kita bisa melihat dalam perspektif kekristenan. Nah, next slide mungkin. Anak, tolong. Ada beberapa prinsip Alkitab yang penting yang ingin saya bagikan buat kalian yang memiliki keinginan atau cita-cita untuk menjadi entrepreneur. Prinsip ini adalah salah satu dari sekian banyak prinsip yang saya pegang ya sampai hari ini. Prinsip pertama, mari saya minta tolong mungkin P.E.B. ya. Baca di 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Lalu, saya minta Vito. Ini Vito ya. Vito baca di Lukas 4 ayat 4. Lalu, dilanjutkan dengan Amsal 30 ayat 7 dan 9. kemudian, saya minta tolong siapa lagi nih? Saya mesti... Steven ya. Steven. Steven, tolong baca Amsal 10 ayat 22. Lalu, nanti siapa lagi? ada Tristan kah di situ? Kalau ada Tristan, minta tolong bacakan kisah Rasul 9 ayat 36 dan 39. Nanti kita akan bahas satu-satu. Mungkin yang pertama, Febi dulu ya. 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Silahkan, Feb. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Pelan-pelan, Feb. Pelan-pelan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Kehormatan, kemasyuran, dan keaguan. Ya, segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengopokkan segala galanya. Oke, terima kasih, Feb. Prinsip pertama yang ingin saya bagikan buat kalian, anak-anak muda ya, adalah bahwa Tuhan itu harus menjadi pusat segala sesuatu. Tidak salah misalnya kalau kalian punya cita-cita, wah, saya kalau besar saya pengen jadi orang kaya. Itu tidak salah. Saya waktu SMP pun juga sangat ingin menjadi orang yang kaya. Tetapi, yang paling penting adalah bahwa kekayaan itu dari Tuhan. Itu adalah prinsip pertama. jangan bersandar pada kekuatan sendiri dan jangan pula misalnya bersandar pada kekuatan-kekuatan lain. Banyak orang ingin kaya gitu ya, lalu menggunakan segala cara dan segala sumber begitu. Ada yang mencuri misalnya, ada yang menipu dan segala macam. Tapi, itu bukanlah prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa kekayaan itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Ketika Tuhan memberikan kita, ketika Tuhan memberikan kalian berkat, maka ingat bahwa itu adalah dari Tuhan. Nah, prinsip kedua mungkin tadi siapa itu yang? Vito ya? Iya. Coba tolong dibaca. Pertama, Lukas 4, ayat 4 dulu. Lukas 4, ayatnya yang keempat. Jawab Yesus kepadanya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Oke. Nah, ini saya ingin bagikan sesuatu yang penting ya. Tentang ordo. Jadi, kalau kita mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan, maka hal yang pertama itu adalah Tuhan. Jadi, Tuhan itu harus selalu nomor satu. Tuhan menjadi nomor satu, nomor dua itu baru manusia, dan nomor tiga itu baru materi. Tidak boleh ordo itu dibalik. Jelas ya? Kenapa begitu? Ada orang yang sampai ingin pengen kaya, mendewakan uang, sehingga menjadikan uang itu sebagai nomor satu. Jadi, materi itu berada di ordo yang pertama. Nah, itu adalah prinsip keliru ya. Jadi, Tuhan tidak pernah, Alkitab tidak pernah mengajarkan prinsip yang seperti itu. Tuhan harus selalu nomor satu. Baru manusia, baru materi. Jadi, jangan kita bekerja untuk jangan kita bekerja untuk hidup. Tetapi kita hidup eh, jangan kita hidup untuk bekerja. Tetapi kita harus bekerja untuk hidup. Itu prinsipnya. Jangan misalnya kita ngejar kekayaan, ngejar materi, sampai kita mengorbankan kesehatan kita sendiri. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. banyak orang sangat gila kerja sehingga kurang tidur. Akibatnya apa? Badannya rontok, kesehatannya drop. Saya punya kawan, itu bahkan sampai dia di rumah sakit pun kena tifas waktu itu, itu sampai masih ngurusin pekerjaan. Sebegitu terikatnya dia dengan materi. sehingga dia rela tetap menanggung stres, menanggung depresi di tengah kesakitan, dirawat di rumah sakit, hanya untuk mengejar pendapatan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya keliru. Jadi, dalam konteks kekristenan, put God first. Baru kita bicara manusia, baru materi. Jadi, jangan jadikan materi itu sebagai tuan dari hidup kita. Kemudian, tolong Vito Amsal 30 ayat 7-9. Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolah sebelum aku mati, yakni, jawakanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang, aku tidak akan menyangkamu dan berkata siapa Tuhan itu atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Oke, terima kasih. Saya rasa itu adalah prinsip yang seharusnya dipegang oleh anak-anak Tuhan ya. Jadi, saya ingin sedari muda nih kalian yang ingin menjadi pengusaha atau pengen punya cita-cita menjadi entrepreneur, itu menerapkan prinsip itu. Jadi, ketika misalnya Tuhan memberikan kekayaan, sadari bahwa itu harus berpusat kepada Tuhan. Dan, ketika Tuhan memberikan berkat, ingat ya, jangan sombong. Jadi, makanya amsal tadi bagus ya, jangan berikan kekayaan kalau itu membuat kita mengandalkan diri atau malah menghujat Tuhan. Jangan juga kita diberikan kemiskinan kalau kita malah mengutuki. Jadi, itu adalah prinsip yang bagus. Oke, yang ketiga, tadi siapa? Si itu ya? Siapa yang ketiga itu? Saya om. Ya. Pippen ya? Iya. Ya, silahkan. Amsal 10, ayat 22. Maka Tuhan yang menjadikan kaya, supaya tidak akan menambahnya. Ya, betul ya. Jadi, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Jadi, ketika misalnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari orang lain, maka sadari bahwa itu semata-mata adalah berkat dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago ya, tapi betul-betul dari Tuhan. Oke, prinsip keempat. Tadi Tristan ya? Silahkan. Maaf, tapi dibilangnya masih lagi error. Oh, oke. Kalau gitu, siapa nih? Sebentar ya, saya lagi cari todongan. Noel, coba. Tadi Noel bagus tuh, nanya. Pengusaha yang kaya apa. Noel, coba tolong dibaca kita Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Sudah dapat, Noel? kalau belum dapat mungkin saya minta Danis aja ya. Danis, Danis. Pak, sudah dapat. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat. Ya. Tolong dibaca di sana 9 ayat 36 hingga 39. Di Yopi ada seorang warik perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani di bekas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimanggikan, bayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida lekat dengan Yopi. Ketika murid-murid meninggal Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah hantai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdatang berdiri dekatnya dan selalu nangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua buju dan pakaian yang dibuat berotas waktu yang sini. Oke, terima kasih, Noel. Nah, prinsip keempat yang ingin saya bagikan adalah ketika misalnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kalian sehingga kalian boleh menjadi entrepreneur dan memiliki kesempatan, maka ingat ya bahwa kita ini diberkati untuk memberkati. Dalam konteks bacaan yang kita baca, itu diceritakan tentang satu orang kaya yang bernama Dorcas. Jadi Dorcas ini adalah kalau dalam bahasa sekarang pengusaha garment. dengan kekayaannya itu Dorcas tidak memperkaya diri sendiri. Tetapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk membantu banyak orang. Sehingga ketika misalnya Dorcas diceritakan ya ketika Dorcas itu meninggal, itu begitu banyak orang yang bersusah hati karena ditinggalkan oleh Dorcas. Mereka mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan yang yang sudah diberikan oleh Dorcas kepada mereka. Saya kenal satu pengusaha baik sekali orangnya. Jadi orangnya itu baik sekali dan dia tidak pernah segan-segan untuk membantu orang. pengusaha ini memang bukan orang Kristen ya tapi dia selalu menyediakan atau menyisihkan dana untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa memiliki pemikiran seperti itu sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga menjadi berkat buat orang lain. Jadi itu adalah beberapa prinsip yang ingin saya bagikan terkait dengan kekayaan. Jadi yang pertama Tuhan harus menjadi pusat dari segala sesuatu terus jangan lupakan Ordo ya. Jadi ingat ya Ordo nomor satu Tuhan nomor dua baru kita nomor tiga materi. Jadi kita harus ada di atas materi. Ketika misalnya kalian harus memilih antara kaya dan sehat maka kalian harus memilih sehat bukan kaya. Lalu ingat bahwa apa yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan kita juga harus memberkati orang lain. Itu adalah prinsip-prinsip yang saya ingin bagikan. Nah sekarang kita akan melanjutkan dengan cara-cara praktis terkait dengan bagaimana sih menjadi entrepreneur Kristen. Next slide barangkali. Tolong anak. Oke. Pada waktu saya SMP kelas tiga itu pemimpin KTB saya itu menghadiahkan saya satu buku. Sampai sekarang saya gak pernah lupa itu buku itu ya. Judulnya Tuhan Penguasa Dunia Perdagangan. Itu yang ngarang adalah seorang pengusaha yang kemudian full time menjadi hamba Tuhan. Tapi karena backgroundnya sebagai bisnisman dia banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon entrepreneur-entrepreneur waktu itu yang dia mengajarkan bagaimana sih menjalankan bisnis dalam prinsip kekristenan. Jadi buku itu dikarang oleh Myron Rush. Saya waktu saya kelas tiga SMP itu saya dikasih buku itu. Saya baca banget buku itu dan itu adalah salah satu buku yang menginspirasi saya ya untuk mau jadi pengusaha. Nah prinsip pertama everything I do I do it for for you ya. You dalam hal ini ada Yesus ya. Saya minta tolong Keisya baca kolos setiga ya. Dua-tiga coba. Habis Keisya terus saya minta siapa ini? Kalvin ya. Kalvin tolong baca Ibrani 10 ayat 36 ini saya belum kenal sama Petra tapi saya pengen dengar suaranya Petra Petra nanti baca Matius 7 ayat 12 terus Danis ya. Danis kan tadi nggak jadi itu. Danis baca kejadian 41 ayat 33 sampai 36 lalu saya minta siapa lagi yang saya belum sebentar ya udah lama saya nggak denger Hiraku ya. Kalau Hiraku bisa denger saya tolong baca itu ya Matius ya Iya Pak Oke Siapa everything I do I do it for you itu Tolong bacakan guys ya Kalau setiga itu 23 Apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan sederhana hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Betul ya Jadi prinsip pertama kalau misalnya kita menjalankan usaha dengan cara-cara kekristenan apapun yang kita lakukan lakukanlah sedemikian rupa seperti untuk Tuhan Artinya slogan give the best itu ya itu harus menjadi slogan utama give the best the best bukan cuma buat diri kita sendiri the best juga bukan cuma buat orang lain tapi the best buat Tuhan Jadi apapun yang kita lakukan lakukan itu untuk Tuhan nah ini adalah prinsip yang diajarkan kepada saya jadi jangan tanggung-tanggung kasarnya begitu kalau misalnya kalian mendapatkan kesempatan nanti diberikan berkat oleh Tuhan kemampuan talenta sehingga misalnya bisa menjadi pengusaha ingat ya mau bikin produk ataupun misalnya menjual jasa itu apapun yang dihasilkan itu buat yang sebaik-baiknya buatlah yang terbaik seperti untuk Tuhan oke yang kedua tolong mungkin tadi siapa Calvin ya Ibrani 10 Ibrani 10 ya 36 sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak kalah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu oke nah orang Kristen itu harus menghindari jalan pintas ini saya mau bersaksi ya dari pengalaman hidup saya saya itu terus terang bercita-cita ingin menjadi pengusaha sejak saya kecil sejak saya SMP kenapa sih saya pengen jadi pengusaha karena saya pengen jadi orang kaya jujur ya waktu kecil saya melihat waduh itu kalau teman-teman saya yang kaya ya bisa beli ini bisa beli itu segala macem nah saya ingat banget itu saya sangat ingin sekali beli sepatu di Adora cuma saya tidak punya uang dan saya juga tidak mau meminta uang kepada orang tua karena orang tua saya juga waktu itu bukan orang yang berkecukupan jadi saya mikir kalau misalnya supaya saya bisa beli sepatu di Adora maka saya harus jadi orang kaya maka sejak itu saya bercita-cita saya harus menjadi orang kaya tetapi apakah lalu Tuhan secara langsung mengabulkan saya tidak juga kalian bayangkan saja misalnya SMP kelas 3 itu berarti umur berapa rata-rata umur 15 jadi umur 15 itu saya punya cita-cita pengen jadi orang kaya tetapi saya harus menunggu 15 tahun baru Tuhan izinkan untuk bisa memimpin perusahaan sendiri jadi umur 30 baru saya dikasih kesempatan sama Tuhan nah antara umur 15 sampai umur 30 waduh itu Tuhan melatih saya luar biasa mesti kerja sangat keras sekali mesti kerja banting tulang ya kan belajar lebih keras dari orang lain dan segala macem jadi hindari mental jalan pintas jadi ada orang yang pengen misalnya cepat kaya lalu nyogok ada orang yang pengen kaya terus minta pesugihan misalnya atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab pengusaha Kristen tidak boleh seperti itu pengusaha Kristen harus menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan jalannya Tuhan dalam konteks ini apa yang tadi diajarkan oleh Ibrani itu kita mesti bertekun mesti bertekun jangan mudah menyerah dan hindari mental-mental jalan pintas yang selama ini sering dilakukan oleh orang-orang dunia jadi orang Kristen apalagi misalnya kalian yang ingin menjadi pengusaha Kristen ingat jangan sekali-kali menggunakan jalan pintas jalani waktu yang Tuhan berikan dalam konteks saya itu saya butuh 15 tahun sampai akhirnya Tuhan izinkan saya untuk bisa menjalankan perusahaan sendiri oke next adalah yang merah tadi siapa yang itu ya yang saya suruh baca Petra segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu perbuatlah demikian juga kepada mereka itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi oke prinsip ketiga itu apapun yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagi kita itu kita perbuat juga contoh misalnya dalam konteks yang lebih simpel ya kalau misalnya kita ingin apa ya ya kalau misalnya kita ingin happy kita bikin orang lain happy dulu gitu atau misalnya kita tidak mau ditipu gitu ya maka jangan menipu ya jadi itu itu prinsip yang yang sangat praktikal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya terutama buat kalian yang ingin berbisnis gitu jadi jangan jangan apa ya jangan jangan PHP-in orang kalau bahasa bahasa sekarang ya misalnya kalau katakan udah janji ini oke saya janji nanti jam 3 saya akan kirim ya atau saya akan selesaikan tugasnya nah itu orang lain kan menunggu apalagi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu sangat penting buat mereka gitu ya nah jangan mengecewakan mereka itu adalah prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita ya lalu prinsip keempat persiapkan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit siapa tadi itu kejadian 41 ayat 33 sampai 36 siapa tadi yang disuruh aku ya ayo kejadian 41 ayat 33 sampai 36 oleh sebab itu baiklah Tuhan Kufiraun mencari seorang yang berakal budi dan menjaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah mesir baiklah juga Tuhan Kufiraun berbuat begini yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah mesir mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuhan Kufiraun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di Tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu oke jadi ketika misalnya kita menjalankan usaha jangan pernah lupa untuk menabung jadi saya selalu berprinsip bahwa perusahaan itu harus sehat jadi ketika kita misalnya punya untung jangan ambil keuntungannya secara keseluruhannya sisihkan keuntungan itu tabung dengan sebaik-baiknya sehingga ketika terdapat masa-masa sulit maka kita bisa tetap bertahan nah ini saya praktekkan prinsip ini dan terbukti ya bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu betul-betul jadi kenyataan ya jadi mungkin kalian belum ini ya belum sepenuhnya paham bahwa pandemi COVID-19 yang timbul di tahun lalu di bulan Maret ya Maret 2020 itu telah melumpuhkan sebagian besar dari dunia usaha kawan-kawan saya yang mempunyai bidang hotel gitu ya perhotelan itu menangis karena mereka kehilangan atau mengalami kerugian finansial yang yang luar biasa besar luar biasa besar termasuk sebetulnya perusahaan saya jadi waktu awal-awal Maret perusahaan saya itu juga terdampak ya awal-awal bulan ya tiga bulan pertama sejak Maret itu ya Maret April Mei itu perusahaan saya itu terdampak cukup parah gitu tetapi karena saya cukup rajin menabung saya bukan cukup rajin saya sangat rajin menabung sehingga dalam masa-masa sulit itu kita masih memiliki dana untuk menjalankan operasional makanya waktu itu ketika misalnya pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran saya membuka cadangan risep saya jadi cadangan tabungan yang bertahun-tahun kami kumpulkan supaya tidak ada karyawan-karyawan yang di PHK jadi perusahaan saya mempekerjakan sekitar 70 orang kalau di total-total sama anak istri lebih kurang ada 240-an orang jadi bisa dibayangkan misalnya kalau saya harus mengurangi 50% karyawan berapa banyak orang yang tidak bisa makan tapi puji Tuhan saya menjalankan prinsip ini dari sejak awal saya mendirikan usaha jadi kita selalu menabung dan sangat disiplin jadi kita tidak pernah pakai tabungan perusahaan itu untuk hal-hal yang bermewah-mewah jadi kami tidak pernah tertarik beli mobil mewah atau misalnya membelanjakan uang untuk hal-hal yang menurut kita tidak urgent jadi kita selalu menabung sehingga ketika masa-masa sulit itu kita bisa tetap survive nah ini adalah prinsip Alkitab yang sangat penting buat kalian yang mempunyai cita-cita untuk menjadi bisnismen hal terakhir yang tidak kalah penting adalah kaitannya dalam membayar pajak mungkin siapa tadi tolong baca segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu perbuatanlah demikian juga kepada mereka itulah isi seluruh hukum matius 22 efek 21 tolong di itu ya matius 22 efek 21 hiraku ya ayo hira matius 22 21 halo bukan setiap orang yang berseru kepada matius 22 apakah saya salah mengutip sebentar ya kalau gak salah sih itu tentang membayar pajak matius 22 21 saya baca deh ya takutnya nanti waktunya sudah dapat pada hari terakhir banyak orang matius 22 saya baca ya iya pak jawab mereka gambar dan tulisan kaisar lalu kata Yesus kepada mereka berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah nah Tuhan Yesus mengajarkan tentang membayar pajak jadi saya mendirikan perusahaan tahun 2003 ya berarti sudah sudah berjalan berapa tahun 2003 19 tahun ya sudah 19 tahun 19 hampir 20 tahun nah selama saya menjalankan usaha itu saya bersyukur karena pembukuan saya selalu satu jadi kami tidak pernah punya yang namanya double bookkeeping jadi pendapatan yang saya dapat itu pula yang saya laporkan kepada Dirjen Pajak ya kepada Direkturat General Pajak makanya selama sejak kita berdiri sampai sekarang perusahaan saya selalu dapat penghargaan sebagai pembayar pajak yang baik karena kita tidak pernah takut di audit ya jadi orang pajak kalau periksa laporan keuangan kami juga sangat seneng karena audit laporan auditnya pasti sesuai nah kenapa saya lakukan awalnya sebetulnya bukan karena saya suci-susi banget enggak terus serang cuma waktu itu saya takut di penjara awal-awal jadi awal-awal saya memutuskan untuk membayar pajak seperti apa adanya karena saya tidak mengerti masalah pajak jadi saya orang teknik dan ketika misalnya tiba-tiba harus berurusan dengan keuangan jadi bingung akhirnya karena kita enggak tahu seluk-beluk tentang perpajakan yaudahlah harusnya bayar berapa kita bayar berapa nah awalnya seperti itu tapi lama-kelamaan ketika misalnya jumlah pajak yang harus dibayar makin lama makin besar saya juga tidak berusaha untuk memanipulasi pajak itu jadi saya mencoba berpegang kepada firman Tuhan pokoknya apa yang harus dibayarkan yaudah kita bayarkan saja tahun lalu kami bayar pajak tinggi sekali dan sampai kita mendapatkan penghargaan karena di tengah pandemi ketika orang-orang lain minta pengurangan minta keringanan justru kita bayar pajaknya meningkat meningkat hampir 200% gitu jadi makanya orang pajak itu sangat senang dengan kita ya dan ya sudah kita juga bayarkan saja karena memang itu adalah kewajiban yang harus kita berikan jadi teman-teman tolong ingat ya jadi ada prinsip-prinsip mendasar bahwa cara bisnis orang Kristen harus berbeda dengan cara bisnis orang-orang dunia nah hal ini juga terus saya tekankan kepada si Christo jadi anak saya si Christo umur 20 tahun sekarang dia lagi merimpi satu usaha jadi 10 tahun lebih dulu dari saya nah itu saya selalu tekankan ke mereka terkait dengan prinsip-prinsip itu jadi jangan sampai misalnya kita menjadi apa ya istilahnya ya menjadi bahan omongan misalnya ketika kita kedengaran waduh ini orang Kristen tapi memanipulasi pajak jangan sampai saya juga gak mau denger nanti misalnya ada remaja-remaja yang sukses dari maleo ini ya terus tiba-tiba tertangkap KPK misalnya karena kasus katakanlah menyuap nyogok dan segala macam jadi selama hampir 20 tahun saya berbisnis saya menjalankan prinsip ini dengan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan tidak pernah mengecewakan ya banyak orang mikir katanya kalau bisnisnya nyogok gak bisa tapi saya buktikan saya tidak nyogok dan bisa dari tahun ke tahun apa perusahaan saya selalu naik penjualannya tidak pernah turun bahkan di tengah pandemi justru Tuhan memberikan sesuatu yang mustahil keuntungan saya malah jauh lebih banyak dibandingkan masa-masa normal jadi Tuhan selalu punya cara untuk membuat perbedaan terhadap anak-anaknya kalau kita mau berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan jangan pernah takut orang pikir misalnya kalau bisnis gak punya relasi gak punya kenalan terus gak bisa waktu saya memulai bisnis 20 tahun lalu itu semua orang mencibir kenapa? karena saya dianggap masih terlalu muda saya tidak punya cukup relasi saya tidak punya modal yang yang kuat dan segala macam tapi Tuhan buktikan sebaliknya justru ketika saya punya Tuhan itu lebih dari cukup itu lebih dari cukup jadi jangan mengandalkan kekuatan kita untuk menjalankan usaha Tuhan punya cara dan Tuhan pasti akan memastikan bahwa kalau kita taat kepada prinsip-prinsip kebenaran Tuhan maka Tuhan akan memberikan reward kepada kita itu adalah prinsip-prinsip yang ingin saya bagikan kepada kalian nah next slide barangkali nah ini adalah data-data praktis ya yang ingin saya sharing buat kalian supaya negara itu dikatakan sebagai negara maju jumlah entrepreneur rasionya terhadap populasi itu minimal 14% kalau misalnya kita pukul rata lah misalnya jumlah penduduk Indonesia itu berapa ya sekarang ya berapa 200 juta kan ada 270 ya ya 270 ya nah kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta maka agar Indonesia itu bisa menjadi negara maju maka Indonesia harus bisa menciptakan entrepreneur 14% minimal dari 270 juta berarti harus ada berapa puluh juta tuh ya kalau dikalikan coba ada yang bisa bantu kaliin gak saya gak bawa kalkulator soalnya 272 eh 270 juta kali 14% itu berapa juta ada yang bisa ngitung banyak lah ya pokoknya ya kalau gitu ya 1 jutaan lah 1 jutaan lah 1 jutaan atau berapa lah ya ya lebih kurang begitu ya anyway itu adalah syarat ini ya nah bagaimana kondisi di Indonesia ya jadi data tahun eh data Maret 2021 itu jumlah entrepreneur di Indonesia itu hanya 3,1% dari populasi jadi kalau misalnya 270 kali 3% itu gak nyampe 7 juta loh gak nyampe 7 juta jadi masih sedikit sekali ini adalah peluang yang sangat besar buat kalian yang memang eh memiliki keinginan untuk menjadi entrepreneur jadi kesempatan di Indonesia emang untuk menjadi entrepreneur jadi jangan takut ya nah per Maret 2021 juga Kementerian BUMN itu mengatakan begini Indonesia masih membutuhkan 4 juta entrepreneur lagi ya dalam 3 tahun ke depan jadi pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencetak 4 juta entrepreneur baru di luar dari entrepreneur yang ada sekarang kenapa begitu untuk mengejar ketinggalannya karena entrepreneur ini bedanya dengan karyawan gini kalau karyawan itu misalnya kalian jadi direktur di satu perusahaan maka kalian mendapatkan bayaran tapi itu hanya buat kalian sendiri digaji ya digaji terus misalnya jadi dokter misalnya ya waduh jadi dokter pasiennya banyak segala macem tapi incomenya itu most likely buat diri sendiri gitu ya most likely buat diri sendiri kalau pengusaha enggak kalau misalnya kalian jadi pengusaha itu kalian menghidupi banyak orang ya dalam contoh saya yang kecil itu saya paling tidak setiap bulan menghidupi 70 orang kepala keluarga gitu ya beda ya beda jadi bayangkan kalau misalnya jumlahnya banyak jadi lapangan pekerjaan pasti banyak banyak terbuka ya jadi banyak orang-orang yang yang kesempatan untuk bekerja lebih banyak kalau semakin banyak pengusaha yang dilahirkan di Indonesia jadi harapan saya ya oke kalian harus mulai dari sekarang punya cita-cita ya kalau bisa menjadi entrepreneur Indonesia masih sangat butuh entrepreneur dan saya yakin sebagian dari kalian pasti dipanggil Tuhan untuk bisa menjadi entrepreneur oke saya rasa sharing saya saya cukupkan sekian kalau misalnya ada diantara kalian yang ingin tanya oh ada satu lagi ya satu slide lagi ada satu slide lagi sebelum saya tutup ini penutup ya oke langsung aja biar cepat ya terus 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 oke ini adalah peluang-peluang bisnis jadi saya asumkan kalau kalian umur 15 butuh waktu 10 tahun lagi gitu ya untuk memulai bisnis jadi makanya saya asumsikan 2030 itu kalian sudah cukup dewasa untuk bisa mencari peluang nah ini ada peluang-peluang bisnis yang mungkin terbuka di 2030 yang pertama itu misalnya recharging station atau center nah kalian bisa bayangkan bahwa fuel oil fossil ya fossil oil itu lama-kelamaan kan akan habis ya sehingga orang-orang lebih banyak menggunakan misalnya kendaraan listrik sepeda listrik atau motor listrik ke depan populasi kendaraan-kendaraan seperti ini akan tambah banyak bahkan diprediksi itu mungkin fossil fuel kendaraan ya kendaraan-kendaraan yang pakai bensin atau apa itu populasinya akan berkurang sangat drastis sampai 70% katanya ya nah jadi akan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang bahan bakarnya adalah listrik jadi kalian bisa pikirin tuh ke depan misalnya buka recharging station ya kalau misalnya untuk mobil mungkin mahal ya tapi kalau misalnya recharging station buat sepeda listrik atau motor listrik itu bisa dijajaki lalu yang ketiga 3D printing store ya jadi printing-printing yang sifatnya tiga dimensi itu juga salah satu peluang usaha yang bisa kalian pikirkan di 2030 ya nah kayak kaitan yang tiga ya home sharing atau working space itu ada satu profesor di Wharton Business School di Amerika dia mengatakan begini pada tahun 2030 60% populasi dunia didominasi oleh orang-orang yang berusia 60 tahun nah pada saat itu harga rumah itu sudah terlalu mahal buat fresh graduate atau anak-anak muda sehingga peluangnya itu either misalnya kalian tinggal sama orang tua atau ya home sharing gitu jadi misalnya beberapa pasangan ya sudah nyewa rumah bareng-bareng gitu ya nah itu adalah salah satu ide bisnis yang ke depan akan mungkin sangat sangat terbuka peluangnya lalu misalnya kalau kalian cukup jago di science ya maka clean energy itu menjadi salah satu opsi jadi di Eropa dan Amerika sekarang penggunaan batu bara ya misalnya power plant pembangkit listrik batu bara itu sudah dilarang jadi mereka beralih dari batu bara ke misalnya geotermal gitu ya atau tenaga matahari ya solar cell atau pakai angin gitu ya itu kenapa demikian karena clean energy policy jadi kebijakan energi bersih yang di apa yang namanya yang ditekankan oleh pemerintah di sana Indonesia pun sudah mulai ya Indonesia sudah mulai jadi termasuk di kantor saya di perusahaan saya saya lagi menghitung bagaimana kalau gedung saya itu pakai solar cell instead of pakai PLN jadi ekses powernya itu kita bisa ekspor ke PLN dan kita bisa dapat benefit dari situ nah jadi saya sudah suruh satu tim untuk mengkaji itu ya supaya kita bisa ganti dari energi batu bara ke energi surya gitu terus care services care services itu baik Manula Manula itu apa bahasa Indonesia lanjut usia lanjut usia apa itu rumah jompo ya kalau bahasa bahasa ini ya ataupun untuk anak-anak ya itu juga salah satu apa namanya salah satu peluang peluang bisnis kenapa sih begitu karena dengan naiknya harga properti jadi kecenderungan nanti orang nggak bisa punya rumah yang gede-gede itu tidak kalau misalnya Pak Guntur rumahnya gede itu ya nah nanti itu makin lama makin susah untuk punya rumah besar jadi mesti benar-benar orang yang kaya baru bisa beli rumah yang besar mungkin kamarnya 4, 5, 6 gitu ya nah akibatnya apa space-nya kan kurang maka nanti ke depan itu care services seperti itu akan banyak gitu ya jadi kalian bisa memikirkan dari sekarang terus cyber security company itu juga salah satu bidang yang kalian bisa geluti nanti ya ketika misalnya kalian mau start bisnis cyber security ini kenapa perlu karena ke depan teknologi informasi akan semakin canggih dan dengan semakin canggihnya teknologi ya makin jago juga hacker-hacker yang akan berusaha untuk mertas sistem ya maka cyber security itu akan marak ya ada satu film di netflix yang namanya my robot mister robot nah itu bercerita tentang perusahaan cyber security yang dipakai oleh beberapa perusahaan yang besar nah ya tugasnya itu memastikan bahwa server si kliennya itu aman tidak diretas oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab jadi itu adalah beberapa bidang yang mungkin kalian bisa pikirkan di 2030 ya kalau misalnya kalian ingin jadi entrepreneur saya berdoa supaya dari 42 orang yang hadir adalah 14% gitu ya dari situ yang terpanggil untuk menjadi entrepreneur paling tidak kita bisa memenuhi tugas menjadi berkat buat orang lain itu aja kalau misalnya kalian mau ada yang bertanya saya kasih waktu mungkin 5 menit kita bisa sharing misalnya kalian pengen jadi apa dan segala macam kalau enggak ya kita tutup saja silahkan kalau ada yang mau nanya saya berharap sebetulnya anak-anak remaja ini sudah menjadi entrepreneur jadi pengusaha itu mulia juga sama mulianya sama guru sama mulianya sama dokter gitu enggak ada salahnya saya ingat saya dulu ada beberapa anak remaja yang tertarik bisnis cuma saya dengar Titan juga udah mulai titannya hebat terus saya dengar dari Tante Wini katanya Titan udah mulai bisnis itu terus dikembangkan supaya nanti bisnisnya bisa semakin besar ya siapa lagi siapa ada yang mau tanya reva mau tanya tapi masih kurang yakin oke gini tidak ada orang yang langsung jago kamu waktu lahir juga kan enggak bisa langsung ngomong enggak bisa langsung lari enggak bisa langsung jalan semuanya itu perlu proses ini saya saya cerita pengalaman saya saya cerita pengalaman saya tahun 2000 tahun 2001 saya itu menangani saya masih bekerja ya di perusahaan sebelumnya itu saya menangani satu kasus kemudian mungkin sudah diizinkan Tuhan gitu jadi yang nemeni saya itu itu adalah ownernya gitu ya ownernya namanya Pak Jimmy nah lagi tek-tok tek-tok gitu ya terus kami ke Bali bersama-sama terus on the way back gitu ya pulang ke Jakarta si Pak Jimmy ini nyeletuk ke saya dia bilang Agus kamu sudah harus buka usaha sendiri dia bilang begitu terus alasan saya sama nih kayak Repa gitu ya waduh saya nggak punya pengalaman saya tidak punya modal saya tidak yakin dan segala macem jawabannya dia itu saya akan sampaikan buat kalian juga dia bilang gini waktu you kerja seperti sekarang you langsung pinter nggak dia bilang begitu nggak kan you pasti mulai dari bawah juga belajar dari awal juga gitu jadi memulai sesuatu itu tidak harus misalnya dengan langsung bisa nggak gitu ya jadi yang penting gini kalau misalnya kamu ingin menjadi pengusaha kamu satu mesti yakin bahwa bidang yang kamu geluti itu betul-betul kamu sukai itu ya terus yang kedua kamu cukup tahan untuk hidup susah karena yang namanya jadi pengusaha itu nggak gampang saya dua tahun pertama itu selalu stres ya selalu stres aduh gimana ya ini anak-anak karyawan saya bisa gajian apa tidak gitu ya padahal waktu itu saya baru punya dua karyawan ya saya baru punya dua karyawan tapi waktu awal-awal itu kita betul-betul merangkat dari bawah ya nah cuma kan yang penting kitanya ulet ya yang penting kita ulet terus berserah kepada Tuhan dan pelan-pelan Tuhan pun memberikan kita kemampuan sebagai contoh misalnya saya juga dulu nggak ngerti tentang pajak malah sampai waktu saya buat laporan pajak itu salah-salah sampai akhirnya kita didenda dan segala macem tapi terus saya belajar pelan-pelan oh ya pajaknya mesti begini dan segala macem lama-lama yaudah kita bisa set up sistem sendiri dan segala macem jadi nggak usah takut nggak usah takut kalau ingin menjadi pengusaha yakin bahwa kamu benar-benar menyukai bidang yang kamu akan jalani terus percaya sama Tuhan nggak usah takut gitu dan mau bayar harga ya mau bayar harga artinya apa kalau papa saya selalu bilang gini itu yang namanya tauke ya tauke itu bos bahasa tauke itu katanya kepala kepala kan artinya kepala itu ketika badan masih tidur kepala bangun duluan kan nah ketika misalnya mau tidur maka badannya tidur duluan baru kepala belakangannya benar nggak jadi kan kita bangun nggak pernah bangun kaki dulu kan pasti kepala dulu yang bangun nah jadi kita tuh harus kerja jauh lebih keras daripada karyawan kita kenapa untuk memastikan bahwa karyawan kita itu bisa mendapatkan bayaran yang sesuai jadi bukan sebaliknya nggak boleh yang namanya jadi bos terus bosi nggak boleh itu ya rewa ya jangan takut saya yakin kamu pasti bisa kalau misalnya mau ada lagi nggak yang mau ini pengen jadi pengusaha tentu kata tante ini bagus ya kamu terus kembangin banyak sekali bunga itu ya di youtube yang bagus-bagus ya akhir-akhir skillnya semakin baik gitu itu dikembangkan terus ya saya senang kalau misalnya dari kecil itu kamu udah bisa jualan saya dari SD itu udah jualan ya saya dagang asongan loh di bioskop jadi saya dari kecil itu memang udah ini udah diajarin untuk cari uang jadi beli apa-apa itu saya pasti harus jualan dulu baru bisa punya uang oke saya rasa itu aja ya saya serahkan ke MC kita tutup dalam doa dulu Bapak dalam surga kami bersyukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan biarlah Tuhan melalui firman yang singkat ini Tuhan boleh menanamkan benih-benih entrepreneurship di anak-anak remaja maleo ini sehingga Tuhan ketika waktunya tiba mereka boleh menjadi entrepreneur-entrepreneur yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan kami percaya bahwa hal itu tidak mustahil Tuhan kami yakin dan percaya akan ada entrepreneur-entrepreneur yang dilahirkan di GKI Maleo Raya ini Tuhan sehingga mereka boleh betul-betul bisa menjadi berkat buat sekitarnya terima kasih Bapak dalam surga kami bergadar dan bersyukur haleluya amin terima kasih sampai jumpa selamanya selanjutnya dipersilakan majelis penjating untuk pengakuan iman rasuli baik adik-adik sekalian kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli aku aku percaya kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa kalit langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan keburkan turun ke dalam kerajaan maun dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami serahkan anak-anamu ke dalam tangan Tuhan Tuhan berikan mereka kehikmat di tengah pandemi ini Tuhan biarlah mereka boleh terus melayani untuk terus belajar mencintai Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Tuhan akan memakai anak-anam muda ini untuk menjadi generasi-generasi yang kuat generasi-generasi yang betul-betul bisa menjadi berkat buat banyak orang kami serahkan para hamba Tuhan penatua dan pihak-pihak aktivis yang lain Tuhan biarlah Tuhan boleh menyertai memberkati mereka sehingga mereka boleh memberikan teladan kepada anak-anak muda ini supaya mereka boleh semakin hari semakin setia mengikut Tuhan terima kasih Bapak dalam surga kami serahkan doa ini ke dalam tanganmu haleluya amin selanjutnya ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 aku boleh minta tolong Gwen membaca ayatnya 2 Korintus 8 ayat 12 sebab jika kamu adalah untuk memberi maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu terima kasih Gwen untuk memberikan persembahan kalian dapat menggunakan kode QR yang ada di slide ya untuk mengiringi persembahan maka kita menyanyikan lagu sungguhku bangga Bapak sungguhku bangga Bapak punya Allah seperti engkau sungguhku bangga Yesus atas segala pengorbananmu tak imin aku hidup lepas dari kasihmu kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan kini ku persembahkan apa yang aku miliki memang tidak ada berarti bila dibanding dengan kasihmu kasihmu tidak berarti berarti dibanding dengan kasihmu namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati karena ku tahu ini menyenangkan hatimu menyenangkan hatimu menyenangkan hatimu yang sedikit sedikit dari apa yang kami punya untuk dipersembahkan kepada Tuhan semoga persembahan kami bisa berguna untuk kumpul kerajaannya terima kasih Tuhan dan nama saya selamat terima terima kasih terima 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 di rumah Bapak sorga yang bakar di rumah Bapak sorga yang bakar di rumah Bapak sorga yang bakar oke jadi sebelum masuk Bukan ada video lagi ya Video ini dari Sinode Untuk menyambut ulang tahun GKI yang ke-33 Boleh tolong Dibuktar videonya ya Terima kasih 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 Bapak di dalam surga puji, terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah bertugas hari ini, dan selamat hari minggu untuk kita semua. Selanjutnya untuk pengumuman, aku serah yang ke Kateri atau ke Pak Cindy. Kak Shelley, ada pengumuman, Kak Shelley? Oh, aku dulu. Oke, terima kasih. Kita mau tutup untuk kebaktian dulu atau kita masih ini dulu ya? Mau bikin sedikit acara boleh ya? Seperti yang tadi Pak Agus dan Bu Winnie, Pak Agus sih yang bilang, Bu Winnie belum bilang ya sebenarnya. Hari ini secara official gitu ya, menjadi hari yang kebaktian terakhir untuk sementara waktu buat Bu Winnie sama Pak Agus melayani di Remaja, Korem nih. Korem atau Korem sebenarnya nih. Kalau orang Batak bilang Rem, Remaja ini, Remaja. Remaja GKI Malio Raya. Karena ada hal-hal lain yang perlu dilakukan dan Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan baru untuk Pak Agus dan Bu Winnie. Baik, kita semua akan memberikan, saya kasih kesempatan ya, untuk memberikan kata-kata apa tuh Feby sudah membuat emoticon menangis, ada yang memberikan emoticon tepuk tangan. Tapi jangan emoticon aja lah. Silahkan. Saya persilahkan satu persatu tentu saja. Siapa yang mau memberikan kata-kata cinta untuk Bu Winnie sama Pak Agus? Silahkan. Siapa yang duluan, Bu? Siapa itu? Vito. Cuma baru dua kali masuk beja kok, sayangnya. Tidak apa-apa, baru dua kali. Tapi kesannya apa? Yang pengen dibilang apa? Boleh. Ayo. Semoga Tantem ini sama Om bisa berjalan lancar. Tidak ada masalah yang akan dikhawatirkan. Oke, thank you, Bu Win. Tidak ada yang dikhawatirkan di masa depan. Bagus sekali. Vito, mau bicara satu, Vito? Semoga itu masih berjalan dengan lancar. Sudah, itu saja. Oh, keren. Tapi sebelumnya ini, daripada muka saya yang ditaruh di paling pertama Jailer, dan rambutnya kayak begini lagi. Coba, Ana, minta tolong dong. Kita mendingan pakai screen aja. Lalu saya jadi yang kecil di itu. Bisa nggak ya diaturin? Saya males banget jadi paling besar di sini gambarnya. Ayo, Ana, tolong tampilkan dulu. Terus kita lanjut ya. Siapa lagi yang mau bicara? Bukan aku hostnya. GKI Maleo hostnya. GKI Maleo boleh kasih ke Ana nggak hostnya? Atau jadi co-host? Atau share screen boleh semua orang? Tapi nanti Ana aja yang share. Boleh? Boleh? Boleh. 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 Terima kasih.